Di manapun, yang namanya kontestasi memang hanya menyisakan satu pemenang. Tak mengenal kata Sri, termasuk dalam kontestasi politik. Dalam satu visi, tapi bisa jadi ada dua kepentingan. Mereka bisa jadi memperjuangkan visi yang sama, tapi dengan saling mengalahkan. Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berseterung di Surabaya. Padahal mereka adalah sekutu dalam pilpres, kawan dalam ideologi nasionalisme religius. Tapi untuk duduk di parlemen, mereka bisa rebutan suara dan saling tuding kecurangan. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, adalah salah satu partai yang mengajukan keberatan dengan berbagai kecurangan pemilu di wilayah Surabaya pada Bawaslu. Ujungnya, Bawaslu merekomendasikan pemilu ulang di kota Surabaya. Begitulah politik. Selalu ada elegi dalam tiap pertarungan. Kawan dihianati, sekarang kawan besok jadi lawan. Dan lawan menjadi kawan demi sebuah kepentingan. Terima kasih.